Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua Relawan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua One Team Press beserta seluruh anggota dan pimpinan One Team Press yang hadir. Hadir di sini Pak, Bapak Wiranto, Bapak Sitarto, Ibu Putri. Yang saya hormati, Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ Relawan yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Yang saya hormati, Dewan Pengarah, Bapak Andi Gani, Penanggungjawab Usra, Bapak Butiari, Ketua OC, Bapak Panel Barus. Yang saya hormati, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ibu Budi. Yang saya hormati, Ketua-Ketua Partai dan Sekjen Partai yang hadir. Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh Relawan Jokowi. Biar adil saya nengok kesana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah puncaknya musrah, puncak musrah, puncak musrah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musrah ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu, Saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu, Saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat. Benar? Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu, Saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kenapa ini dilakukan? Kenapa musra ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini. Karena kita semuanya cinta bangsa ini. Jadi kalau capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini pindah ke provinsi ini ke Hongkong. Kenapa capek-capek? Ya karena tadi. Benar? Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat menghargai, saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musra yang dilakukan oleh para relawan Jokowi ini. Saya kembali menengok ke sana. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar. Ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat. Butuh pemimpin yang benar. Yang dekat dengan rakyat. Yang paham hati rakyat. Yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat, rakyat putuh pemimpin yang faham. Yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham. Bagaimana memajukan negara ini. Dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas. Bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan. Bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politik yang harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain. Kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang jauh hormati. Peluang kita menjadi negara maju. Peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar. Dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat. Memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan. Hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah saya pelajari. Sejarah di Amerika Latin. Tahun 50-an. Tahun 60-an. Tahun 70-an. Mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tetapi sudah 60 tahun. Sudah 50 tahun. Mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Saat itu. Dan mengejarnya lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini. Ada yang namanya bonus demografi. Dan kita tidak bisa memanfaatkan. Memanfaatkan. Ya. Kita akan. Kita akan. Menjadi. Negara. Berkembang terus. Karena kesempatan itu. Tidak akan muncul dua kali. Dalam sejarah. Sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu. Sekali lagi. Memilih. Pemimpin. Di tahun. Dua ribu dua empat. Ini sangat krusial. Sangat penting sekali. Harus tepat dan benar. Oleh sebab itu. Saya bolak-balik menyampaikan. Bolak-balik saya menyampaikan. Jangan gerusak-gerusuk. Jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru. Kita tidak bisa minta kembali lagi. Tidak bisa. Sekali lagi. Dan sekarang kita tahu. Keadaan dunia. Ketidakpastian global. Sampai diperkirakan. Sampai lima. Sampai sepuluh tahun yang akan datang. Itu akan masih terjadi. Nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani. Berani mengambil resiko untuk kepentingan negara ini. Untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Indonesia negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang. Bukan hanya bahan-bahan mineral tambang. Bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang, sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Urusan baru satu urusan saja. Nickel digugat. Padahal bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nickel. Ada nickel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat, mundur, langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu. Bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri. Banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPH, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBB, penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat, enggak berani. Kalau digugat, melempem. Ya, enggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat, ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik, agar gugatan kita menang. Tapi kemarin, tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, sudah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industriya sudah rampung. Artinya, sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu. Bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi ke depan, negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat. Setuju? Itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan. Yang memiliki komitmen yang kuat untuk anti-korupsi. Yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi. Penting. Jangan nanti ada yang mau musrah dilarang. Inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan. Dan tadi, di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panay Barus, itu resmi. Belum saya buka. Belum saya buka. Jadi, saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Kemudian, dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panay Barus, saya akan sudah tahu kan maksudnya? Karena menurut konstitusi, itu yang bisa yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi, kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategia itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepat-cepetan, karena Belanda masih jauh. Tapi, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita. Terakhir, saya sangat bangga, saya sangat bangga bahwa seluruh relawan, saudara-saudara semuanya masih solid dan kompak. ini penting, ini penting, ini penting, karena kalau kita tidak solid dan kompak, kita ini akan dilecehkan. Tahu? Mau dilecehkan? Mau dilecehkan? kalau kita kompak dan solid, kita akan diperhitungkan. Setuju? 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 Nanti, pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka! Terima kasih. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.